Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua Semoga senantiasa sehat dan bahagia Saya akan membahas tentang bagaimana cara memprogram ulang pikiran Anda Ini sebagai lanjutan dari video Cara menembus pikiran bawah sadar Kemudian ada banyak pertanyaan yang masuk di channel youtube Yang mempertanyakan lalu bagaimana caranya untuk mengubah pikiran bawah sadar Seperti yang disampaikan dalam video sebelumnya Bahwa untuk menembus pikiran bawah sadar Itu ada 5 cara Yang pertama adalah Satu, figuratoritas Harus disampaikan oleh figuratoritas Kedua, kemudian repetisi ide diulang-ulang Ketiga, emosi yang intens Harus ada emosi yang maksimal atau drop banget Itu baru masuk dalam pikiran bawah sadar Keempat, kemudian identifikasi kelompok Dan kelima adalah Relaksasi pikiran Nah salah satu cara untuk menembus pikiran bawah sadar adalah Dengan repetisi Pengulangan Ya Salah satu yang harus diulang apa? Yang harus diulang adalah Afirmasi Sugesti diri Atau Ada yang menyebutnya sebagai self-talk Bicara dengan diri sendiri Apapun sebutannya Anda harus sering-sering melakukan Sugesti diri Afirmasi Atau self-talk Yang positif Lalu bagaimana untuk mengetahui Apakah Kalimat-kalimat yang muncul dari diri sendiri itu Sudah positif atau belum positif Sekarang Coba Anda menjawab beberapa pertanyaan ini Pertama Ketika kita bicara soal masa depan Misalnya kita bicara tentang masa depan Apa yang ada di benak Sahabat semua Apakah positif atau Tidak positif Kalau ada kalimat yang tidak positif Itu artinya Ini yang perlu diubah Pertanyaan lain misalnya Bagaimana dengan kehidupan Anda dengan pasangan Apakah positif Atau tidak positif Pertanyaan lain Bagaimana dengan karir Masa depan Anda Atau usaha Anda Adakah kalimat yang tidak positif yang muncul dari jawaban itu Ini juga yang harus kita perhatikan Kalau masih ada yang kurang positif Maka disinilah Anda perlu Mengubah cara berpikir Anda Dengan melakukan repetisi Dengan melakukan repetisi Pengulangan Dengan melatih Kalimat-kalimat yang jauh lebih positif Dengan emosi yang jauh lebih nyaman Setiap kalimat Setiap kata Itu memiliki energi Kalau kata-kata itu Nilai energinya kurang positif Maka itu juga akan berpengaruh pada diri kita Saat misalnya ada orang yang Merundung Anda Memberikan kalimat-kalimat yang kurang positif Coba rasakan Energinya pasti tidak nyaman sekali Diri kita langsung drop Bahkan bisa stres hanya gara-gara kalimat seperti itu Ini yang harus diganti dengan kalimat-kalimat yang lebih positif Lalu afirmasi seperti apa yang bisa kita lakukan Afirmasi Sugesti diri atau self-talk Adalah elemen yang sangat penting Untuk mengubah diri Anda sendiri Afirmasi ini juga merupakan elemen penting Dalam melakukan visualisasi Untuk membayangkan dan merasakan Apa yang akan kita dapatkan Di kemudian hari Misalnya Ketika Anda mengatakan dalam hati Saya tidak akan berhasil Maka mari kita coba ganti kalimatnya dengan Saya punya kemampuan Untuk mendapatkan apa yang saya inginkan Atau misalnya dengan kalimat yang lebih tegas Saya berhak untuk hidup bahagia dan berkecukupan Untuk bisa membuat afirmasi yang positif Self-talk yang positif Saratnya adalah Yang pertama Gunakan kalimat yang singkat Padat dan jelas Yang kedua Gunakan kalimat yang mudah dimengerti Yang ketiga Gunakan kalimat dengan waktu sekarang Jadi bukan waktu lampau Atau waktu masa lalu Tapi gunakan waktu sekarang Saat ini juga Keempat Usahakan selalu positif Kelima Selalu membuat perasaan yang feel good Perasaan nyaman Jadi gunakan kalimat yang membuat perasaan kita nyaman Membuat diri kita feel good Beberapa contoh afirmasi yang bisa digunakan Misalnya Setiap hari dalam segala hal Keadaanku selalu membaik Dan membaik Apapun yang saya butuhkan Saya peroleh dengan sangat mudah Dan hampir tanpa upaya Saya memiliki semua yang saya butuhkan Untuk menikmati hidup saya Saya mencintai dan menghargai diri saya Apa adanya Semakin saya mencintai diri saya Semakin saya dapat mencintai orang lain Saya menarik cinta Hubungan yang harmonis Kedalam hidup saya Jika kemudian terpaksa Menggunakan kalimat yang tidak positif Maka segera ikuti dengan kalimat yang lebih positif Misalnya Saya tidak perlu merasa tegang Dalam mengerjakan tugas saya Kalimat ini Bisa langsung diikuti dengan Sekarang Saya merasa sangat rileks Fokus Dan mampu menyelesaikan segala sesuatu Dengan mudah dan lancar Sekarang adalah saat yang tepat Anda untuk melakukan praktik Dengan cara ini Caranya bagaimana Anda tetapkan dulu Hal apa yang ingin Anda ubah Afirmasinya apa Dan kalimat positif apa yang akan Anda gunakan Anda tetapkan dulu Kemudian Siapkan skrip Atau sugesti Yang Anda pilih Kemudian Anda masuk kondisi rileks Santai Nyaman Anda boleh duduk di kursi seperti ini Di sofa Atau setengah berbaring di tempat tidur Anda rileks Santai Nyaman Atur nafas Buang Setiap kali menarik nafas Dari hidung Hembuskan perlahan lewat mulut Anda boleh lakukan itu Sambil bejam mata Lakukan sampai kondisi Anda Benar-benar stabil Antara 1-3 menit Setelah itu Perlahan-lahan Anda boleh buka mata Kemudian silakan baca skrip sugesti Atau afirmasi yang sudah dibuat Dengan perasaan yakin Senang dan suara yang keras Baca sebanyak 15 kali Setelah Anda baca sebanyak 15 kali Anda boleh kembali pejamkan mata Anda boleh tutup mata lagi Dan Anda boleh resapi diri Anda Bisa 2 bahkan 3 menit Dan tambahkan lagi Kondisi relaksasi ini Dengan membayangkan Anda Berada di tempat yang Anda sukai Boleh di gunung Di pantai Di tengah hutan Atau di manapun Tempat yang membuat Anda merasa feel good Atau nyaman Bayangkan Anda berada di lokasi ini Bisa bahkan sampai 10 menit Setelah merasa nyaman Barulah Anda buka mata pelahan Dan Anda boleh keluar dengan Tenang dan nyaman Praktikan ini secara rutin Maka dengan sendirinya Anda sudah menanamkan program baru Di pikiran bawah sadara Anda Untuk menghapus Menghilangkan Kalimat-kalimat Atau self-talk yang kurang positif Dalam diri Anda Agar lebih maksimal Saat Anda melakukan afirmasi tadi Saat Anda membayangkan Dan merasakan berada di sebuah tempat yang nyaman Anda boleh panjatkan doa Sesuai agama dan keyakinan Anda masing-masing Dan rasakan energi yang mengalir Yang akan membuat diri Anda Semakin luar biasa Semakin mudah Untuk menghadapi masa depan yang Anda inginkan Anda bisa memperkuat Kondisi tersebut Dengan selalu Mencari bahan bacaan yang positif Melihat video atau audio yang positif Dan menghindari Asupan-asupan informasi Yang kurang sehat, kurang positif Hindari lagu-lagu dengan lirik yang kurang positif Untuk memperkuat Hal-hal yang sudah Anda ubah Melalui cara ini Untuk memperkuat Anda juga bisa menyampaikan teknik ini Kepada orang lain Anda share teknik ini kepada orang lain Semakin banyak teknik ini digunakan Teknik ini dilakukan Maka energi yang terkumpul di alam semesta Medan morfik atau morfik fil Yang tercipta Akan semakin kuat Dan akan membuat energi ini semakin membesar Dan itu pasti Akan memberikan dampak hasil yang luar biasa Kepada Anda semua Itu saja video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Bagi Anda yang belum menekan tombol subscribe Saya sarankan untuk menekan tombol subscribe ini Supaya Anda selalu Mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Dan jangan lupa Untuk share video ini Untuk teman atau sahabat Anda Yang barangkali membutuhkan Teknik-teknik yang sudah diajarkan Di channel ini Saya akhiri Sampai jumpa Salam sehat dan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton